aku masuk sini tuh semua dokumen aku sendiri yang pegang terus ini gaji aku ya aku gak usah ngitung ya teman-teman kalian tau sendiri gaji aku ya yang sudah ngikutin video aku yang lama itu pasti tau gaji aku hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi aku baru bongkar koper ya teman-teman ini baru nyampe dari Malaysia ya Alhamdulillah tadi tuh perjalanannya tuh lancar banget, kalian bisa lihat aku tuh sampai glowing, keringeten ini belum mandi ya tapi sebelum mandi aku disini mau makan dulu ya karena lapar banget aku tuh pengen makan nasi goreng karena emang belum ada waktu untuk masak ya masih capek dan kebetulan anak-anak pergi ke rumahnya nenek ya teman-teman karena majikan aku tau kalau aku tuh capek banget di perjalanan ya jadinya anak-anak dikirimin ke rumahnya nenek biar dijagain sebentar katanya tapi sebelum masak nasi goreng ya disini aku juga mau ngasih lihat ya ini aku tadi tuh masuk rumah disambut dengan gaji ya padahal aku belum minta aku tuh baru masukin koper buka pintu tapi sama majikan aku langsung disadariin ini gaji kamu gitu katanya maaf telat beneran belum telat sih malah sebelum gajian ya belum tanggal gajian aku udah dikasih tapi majikan aku selalu bilang katanya maaf dia ngasihnya telat gitu nanti kita hitung ya berapa gaji aku tapi gak usah dihitung lah nanti pro kontrak lagi ya banyak banget yang komentar katanya gaji Singapura tuh gak segitu mbak gaji itu gaji dua bulan itu kayak gitu komentarnya yaudahlah aku gak mau ngitung lagi karena percuma ya kita tuh jujur ya ternyata tuh namanya orang gak suka itu walaupun kita udah jujur kita berbuat bagi ya tetep aja gak suka gitu udah kita mau bongkar juga ini akhirnya kita juga beli baju India ya baju untuk pergi ke pesta minggu depan ya sekitar 10 harian lagi ya tapi yang dapatnya cuma anak-anak aja untuk aku sama bos aku belum dapat karena waktunya yang sangat mepet karena majikan aku nantilah nanti kalau ada waktu kita beli lagi gitu di Singapura aja gak usah pergi ke luarku dia nyatuh ini baju untuk bocil aku yang bontot ya tuh kayak gini lucu banget terus bawahnya itu dia tuh ada celana gini menurut aku kayak orang bajunya orang muslim gitu ya ini kayak busana muslim kalau aku menurut aku tuh ini yang milihin majikan aku yang perempuan tuh lain warnanya bagus yaudahlah terus kalau momoan aku yang besar samalah setelan kayak gini terus ada celana juga celananya tuh kayak gini pokoknya satu set gitu ya kalau menurut aku hampir sama kayak busana muslim zaman dulu waktu aku kecil tuh baju muslim aku tuh juga kayak gini untuk pergi ngaji ya terus disini juga ada selendangnya tuh warnanya bagus banget ya coklat aku juga suka aku gak suka warna yang ngejreng soalnya ini aku mau cuci dulu biar gak gatel ya karena tau sendirilah kalau kita baru beli baju tuh banyak orang yang pegang-pegang gitu ya jadi mesti aku cuci dulu sebelum aku kasih ke anak-anak dan sekarang kita lanjut pergi bikin nasi goreng ya ini aku ada sisa nasi sebelum aku pergi ke Malaysia aku ada sisa nasi aku taruh freezer dan sekarang aku mau bikin nasi goreng yang cepat aja yang simple karena aku sendiri ya di rumah terus ini paspor aku tuh paspor majikan aku gak pernah nyimpen paspor aku paspor aku tuh selalu aku simpen dari pertama kali aku masuk sini tuh semua dokumen aku sendiri yang pegang terus ini gaji aku ya aku gak usah ngitung ya teman-teman kalian tau sendiri gaji aku ya yang sudah ngikutin video aku yang lama itu pasti tau gaji aku tuh berapa terus yang komen itu gaji 2 bulan tidak ya teman-teman ini gaji 1 bulan ya tiap bulan tuh aku juga megang duit yang sama segini nanti kalau libur baru tak kirim aku tuh gak suka pegang duit cash disini ya menurut aku nanti aku takutnya boros karena aku tuh orangnya itu gampang tergoda kalau keluar itu jadi kalau gajan gitu aku selalu langsung mau kirim ke Indonesia paling aku nyisain berapa gitu untuk jalan-jalan sama gajan sisanya selalu aku kirim semua udah biarkan aja disini aku sekarang ngurusin perut dulu karena lapar banget pengen makan nasi goreng yang super pedas gitu ya karena selama di Malaysia tuh makannya kebanyakan restoran-lestoran dan kurang pedas menurut aku karena aku tuh pecinta pedas banget aku pakai cabai rawitnya 5 kalian lihat pak tinggal pergi ke Malaysia beberapa hari ya langsung tumbuh tumbuh subur ini ya apa namanya berambangnya tapi masih bisa dimanfaatkan jangan dibuang mau bazir jangan lupa selamat menikmati 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 biar berasa kayak di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 pembantunya ya, mungkin kalau majikan lain ya, itu udah disalahin ya, karena aku juga udah pengalaman, jaga anak jaga orang tua juga ngalamin kalau ngomongannya jatuh gitu, yang disalahin itu pembantu, tapi majikan aku ini gak pernah marahin aku karena mereka tahu ya anaknya itu aktif banget dan aku tuh orangnya aku kan sayang banget sama mereka aku tuh jaga mereka itu dari dalam kandungan emaknya sudah aku jaga jadi udah ngerasa kayak anak kandung sendiri gitu ya gak mungkin lah, aku tuh tega aku tuh nangis, sampe nangis ngeliat omongan aku tuh jatuh, karena yang ngeliat itu aku secara langsung tangannya itu ngemuntir kayak gini ya terus di rongsen katanya, ininya patah gitu, jadinya aku kan kaget, itu pas pertama di rongsen itu, oh kaget ya Allah sampai patah gitu terus majikan aku gak terima, kita pindah lagi ke tempat yang lainnya, kita periksa lagi di periksa lagi, periksa lagi terus akhirnya ternyata enggak enggak agak patah terus dipanggilin dokter khusus tulang ya, di cek-cek gitu ternyata cuman ini enggak patah tulangnya cuman ototnya aja, keselio gitu ya jadi awalnya dibilang patah itu aku tuh sakit hati banget kayak anak kandung aku sendiri tapi alhamdulillah cuma keselio dan itu tuh cuma dua hari ya momo anakku tuh digantung gini tangannya digendong gitu ya cuma sekitar dua hari aja abis itu dia tuh aktif lagi kembali lagi ke pengaturan awal lagi loncat sana, loncat sini udah kayak gitu jadi kita balik Singapura tuh udah oke lagi tapi majikan aku masih mau bawa momo anakku tuh pergi check up ya mau memastikan kondisinya tuh bener-bener oke dia tuh maunya dokter Singapura yang meriksa gitu karena Singapura itu kan emang terkenal dokternya bagus-bagus ya teman-teman terus untuk gaji ini pokoknya alhamdulillah banget baru masuk pintu ya buka pintu lagi ngerti ngerti koper sama momo anakku dua bocil aku udah disambut majikan laki-laki dan katanya surprise gitu ya dikepok langsung ditabok dengan duit aku tuh mungkin biar aku gak sedih ya karena majikan aku perempuan mungkin dia ngomong sama suaminya kalau aku tuh di Malaysia nangis nangisin bocil di rumah sakit tuh aku nangis-nangis yang nangis malah aku bukan maknya sakit banget rasanya tuh ngeliat anak kayak gitu tuh eh alhamdulillah banget pokoknya pulang liburan langsung digepok dengan gaji kayak gini majikan aku tuh is the best dan untuk kalian yang selalu komen mana ada gaji Singapura segitu ya terserahlah sebenarnya gaji Singapura itu standarnya pemerintah itu 550 dolar teman-teman dari pemerintah itu maksudnya kayak kita itu UMR ya upah minimum rakyatnya itu 550 dolar ya untuk kita pembantu dari Indonesia itu itu liburnya setiap minggu kalau gak libur ya ditambahin biasanya itu sekitar 23 dolar satu minggunya ya jadi ada tambahan gitu jadi kalau gak libur total tuh biasanya dapetnya 650-an gitu ya teman-teman sepengetahuan aku ya karena setiap majikan tuh bega contohnya seperti majikan aku karena aku kan calling visa aku juga gak tau kontrak kerja aku tuh seperti apa aku gak tau semuanya disimpan majikan aku kontrak kerja dan aku juga gak pernah tanda tangan aku gak pernah tanda tangan terima gaji sampai detik ini aku bertahun-tahun ikut majikan tapi gaji aku tuh lancar dan gaji aku tuh memang ternyata di atas standar baru aku ngerti karena aku itu orangnya bodo amat dengan urusan orang lain gitu setelah aku ngonten aku bilang gajiku segini ternyata banyak yang komplain katanya itu gaji 2 bulan lah itu gaji segini mana ada gaji Singapura segitu tapi kenyataannya seperti itu tapi terserah kalian percaya atau enggak itu hak kalian ya tugas aku kayak berbagi aja berbagi pengalaman siapa tau kalian yang mau pengen kerja ke luar negeri itu penasaran ternyata di Singapura gajinya enggak sama teman-teman enggak semuanya dipukur rata disini itu minimal 550 tapi kalau kalian ketemu majikan yang baik dan rezeki kalian bagus nasib kalian bagus insya Allah kalian juga bisa sama kayak aku dan videonya karena udah terlalu panjang aku juga capek lengket-lengket habis bongkar koper habis perjalanan jauh habis makan dan sekarang aku mau mandi habis itu aku mau istirahat sebentar sebelum ngomongan aku pulang ke rumah dan videonya mesti aku agar sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat positive thinking dan semoga sukses bye-bye 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 selamat menikmati